hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Kang Lukman di channel kesayangan anda Kang Lukman channel channel yang membahas tentang dunia pergolokan Oke di tangan saya sekarang sudah ada sebuah golok ya ini golok kopak rawing 20 cm di kepalanya ukir semar ya oke golok ini akan kita kirim ya sehari ini sebelum dikirim kita akan review dulu ya ini pesenannya Bapak Rizky Aji ya oke jadi eh golok ini eh golok apa namanya masuknya golok kategori golok tanggung ya jadi tanggung itu tidak terlalu besar tidak terlalu kecil seperti gocil ya jadi ini tanggung nah fungsi golok ini sendiri fungsinya itu eh apa ya mudah dibawa ringkas tapi ada ada fungsinya bisa dipakai lebas-lebas ringan juga gitu jadi kalau misalkan dibawa mancing gitu di apa namanya dibawa kayak camping itu cocok lah gini ya terus nanti akan saya terangkan juga cara megangnya juga ya karena golok ini kan gagangnya enggak sepanjang kalau golok biasa kan segini nih panjangnya kalau ini kan gagangnya enggak jadi kalau golok segini kita kasih ukuran 30 maka akan terlihat kayak cunggu gitu ya kasih ya atau terlalu panjang ya Oke sebelum ke yang lainnya kita review dulu ya Oke untuk detail goloknya ini seperti ini ya kita review bahan gagangnya ini dari eh tanduk kerbau untuk tutup luhur atau sopalnya sama ya dari tanduk kerbau juga simet-meting sama simpai ini tutup handap ya sama untuk kayunya ini kita pakai sayu gale sonokling ya kayu sonokling kita finishing satinnya jadi tidak di kinclongkan biar ada kontrasnya jadi tanduknya kinclong terus ininya ngedop itu jadi biar lebih elegan kayak seperti itu ya kan sekarang kita ke bilah ya untuk bilah ini bahan dari per-per truck ya ini finishing mirror ya itu ada tuh kelihatan cuman ini ada kena ini ini apa pegangan tangan nanti diminyakin untuk panjang ini 20 cm ya untuk tebal lima mili lebih dikit karena 5,5 lah lima milian lah gitu untuk lebar ini 3,8 ini 3 cm ya lebar Ricasso ini nah ini namanya Ricasso ya jadi ini ada bagian tebal ini Ricasso untuk panjang gagang ini eh nggak seperti 30 cm ya kalau 30 cm itu segini nih C kelihatan nah segini lebih paling kurang lebih 15 cm ya kalau untuk 30 cm nah kalau untuk yang 20 cm itu agak kurang dikit ya Nah jadi cara pegangnya itu jangan gini juga bisa sih sebenarnya pegang gini karena aman ada Ricasso cuman melenceng dikit kan karena ini terus kurang enak lah genggam gini makanya cara pegang untuk golok-golok kecil itu kalau gocil gini nah kalau untuk 20 cm bisa pegangnya gini nih nah ini lebih enak nanti kita tes ke bambu gitu ya Oke seperti itu ya Nah sekarang kita mengetes ketajamannya kita tes dulu ketajamannya ke kertas ya Oke sangat tajam ya tuh sangat tajam Nah selanjutnya kita akan tes ke bambu ya jadi karena golok ini itu bisa dipakai apa ya tebas-tebas bisa ngupas kelapa gitu bisa ini walaupun kecil tapi powernya ada karena ininya lumayan berat gitu jadi ada power ketika di apa namanya ditebasin Oke sekarang kita coba ke kayu ya tuh ke bambu Oke sekarang kita akan tes ke bambu ya ini goloknya ya kita coba dulu ke mata bambunya ini ya Oke ala mudah sekali nih ya lihat itu sangat mudah walaupun golok kecil powernya gede lihat ini aman Oke aman sekali ini Oke sekarang kita memotong bambunya ya aduh raga-raga oke oke kita lihat Cret Cret sebenarnya dua kali tebas atau satu kali juga bisa sih cuman karena powernya agak kurang gede Oke aman dan nyaman ya saya dilihat ini aman tidak ada gompal Oke mungkin itu sedikit review golok ini ya sebelum dikirim ke pemerintahan polokopak rowing ukir semar panjang 20 cm oke sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe channel ini biar terus berkembang hatun-hutun selamat menikmati